Dewi Maut, Jilid 02. Di atas kursi yang lain, yaitu di sebelah kiri Pangcu, ketua dari Giyo Hang Pang ini, duduk seorang wanita lain. Metu siapapun, terutama sekali metu kaum pria, pasti akan langsung terpesona jika memandang wanita ini. Dia seorang gadis yang masih muda, tidak akan lebih dari 18 atau 19 tahun usianya, dan wajahnya cantik sekali, seakan-akan tidak ada cacacelanya. Wajah ketua Giyo Hang Pang yang sudah amat cantik itu seolah-olah menjadi suram jika dibandingkan dengan kecantikan wajah gadis remaja ini. Setiap anggota di tubuhnya seolah-olah memiliki daya tarik yang khas dan luar biasa, dan terutama sekali sepasang metu serta mulutnya, takkan ada jemunya mata memandang, dan setiap keling metu serta gerak bibirnya mengandung suatu daya pikap yang mampu membangkitkan gairah dan birahi pria yang manapun. Pendek kata, jarang dapat ditemui seorang gadis secantik dia. Seperti juga Seng Ketua, di rambut gadis ini terdapat hiasan burung Hang Kemala yang amat bagus, jauh lebih bagus daripada yang dipakai oleh para anggota Giyo Hang Pang, meskipun masih kalah indah kalau dibandingkan dengan hiasan yang menghias rambut kepala Ketua Giyo Hang Pang itu. Darah jelita ini adalah Yap Pin Hong, murid dalam arti yang sebenarnya dari Giyo Hang Cuyo Bi Giyo, karena para anggota Giyo Hang Pang yang lain hanya menerima ilmu silat yang diseragamkan sehingga merupakan kulitnya saja, sedangkan Nen Hang seoranglah yang digembleng oleh gurunya secara sungguh-sungguh, malah darah ini telah hampir mewarisi semua ilmu yang dimiliki gurunya. Yap Pin Hong ini sebetulnya adalah adik kandung satu-satunya dari pendekar sakti Yap Kun Liong, yaitu pria yang menjadi gara-gara kepatahan hati Yobi Giyo. Ayah Bunda Yap Kun Liong dan Yap Pin Hong ini dahulu terbunuh oleh para datu kaum sesat, dan sejak masih kecil sekali, Yap Pin Hong tak pernah berkumpul dengan kakak kandungnya sampai dia ditolong oleh gurunya itu. Pada waktu melihat gurunya dan kakak kandungnya saling bertentangan memperebutkan dirinya, dia memihak gurunya atau penolongnya itu, tidak mau dibawa pergi oleh kakak kandungnya. Semenjak kecil Yap Pin Hong telah digembleng oleh Yobi Giyo yang mencintanya seperti keponakan atau seperti adik sendiri, bahkan seperti anak sendiri. Demikian pula In Hong mencinta gurunya dan sekaligus seperti menemukan pengganti ayah bundanya. Akan tetapi, keadaan di sekeliling kita selalu membentuk perwatakan kita. Bagi seorang wanita yang sudah menghayati kebebasan sejati, yaitu bebas dari segala bentuk ikatan, keadaan sekelilingnya tentu saja tidak mendatangkan pengaruh apa-apa. Akan tetapi bagi kebanyakan dari kita, keadaan sekeliling merupakan guru yang paling berkuasa sehingga tanpa kita sadari, kita terhanyut dan terbawa-bawa sehingga mau tidak mau kita menjadi anggota dari keadaan sekeliling itu yang membentuk watak dan kepribadian kita. Demikian pula dengan In Hong, darah jelita itu. Karena sejak kecil dia ikut dengan gurunya, yaitu seorang wanita yang membenci kaum pria, kemudian sesudah gurunya mendirikan perkumpulan, In Hong berada di tengah-tengah sekumpulan wanita yang amat membenci pria, maka secara otomatis In Hong menjadi dewasa dalam suasana seperti itu sehingga wataknya pun terbentuk sebagai seorang darah pembenci kaum pria. Memang aneh kalau dipikir, oleh karena darah ini sama sekali belum pernah berhubungan dengan pria, apalagi disakitkan hatinya. Akan tetapi, karena setiap hari melihat sikap dan mendengar cerita serta dongeng dari para anggota Gio Hong Pang mengenai kebusukan kaum pria dan betapa mereka membencinya, juga gurunya membencinya, maka dia pun sangat membenci kaum pria yang dianggapnya sebagai makhluk yang sejahat-jahatnya dan seganas-ganasnya. Pada pagi hari itu, guru dan murid yang kini duduk di atas kursi itu memandang seorang wanita yang berlutut sambil menangis terisak-isak di depan seng ketua. Gio Hong Chuyo Bi Kio mengepal tangan kanannya, matanya mengeluarkan sinar berapi-api, sedangkan In Hong juga terbelalak memandang wanita itu, kedua tangan di kepal dan kemarahannya jelas nampak di wajahnya yang cantik. Louis Hwa, ceritamu sukar untuk dapatku percaya terdengar Yobi Kio berkata, suaranya halus, tetapi mengandung getaran yang mengiris jantung. Coba kau ulangi lagi apa yang telah terjadi dengan kalian berlima. Wanita itu, yaitu Louis Hwa yang telah kita kenal, orang yang termuda di antara lima orang anggota Gio Hong Pang yang pergi menyelidik ke telaga setan, kini menggunakan ujung lengan bajunya untuk menghapus air matanya dan berusaha untuk bicara tanpa diganggu isaknya, lalu menuturkan dengan sejelas-jelasnya. Dia menceritakan pengalaman mereka semenjak merampas perahu sampai kemudian terpaksa mereka menyerah kalah karena kedua buah perahu itu digulingkan oleh para anggota KWI Eng Pang. Dengan suara terputus-putus dia mengulangi ceritanya, betapa keempat orang temannya direjang dan diperkosa oleh para anggota KWI Eng Pang seperti empat ekor domba yang diserbu segerombolan serigala ditembak terbuka, bahkan dihadapan matanya karena dia dipaksa untuk menonton oleh ketua KWI Eng Pang, melihat betapa empat orang teman itu tak mampu melawan sama sekali sehingga keempatnya tewas dalam keadaan yang amat mengerikan, terhina secara memalukan sekali. Kemudian betapa dia hanya dapat menangis ketika dia sendiri terpaksa melayani segala kehendaki yang tiang mempermainkan dirinya, memperkosanya, menghinanya bahkan kemudian menyerahkan dia untuk dipermainkan serta diperkosa pula oleh empat orang pembantu ketua itu sebagai balas jasa atas penangkapan lima orang wanita itu. Sepekan lamanya saya ditahan, mengalami penghinaan siang malam, dan akhirnya saya dibebaskan, diantar dengan perahu ketepi telaga oleh empat orang pembantu ketua yang lihai itu. Dan di dalam perahu itu pun saya harus mengalami penghinaan dan perkosaan yang sudah tak terhitung lagi banyaknya, Louis HWA menangis terisak-isak. Plak! Tubuh Louis HWA terpelanting dan tangisnya semakin mengguguk ketika dia bangkit berlutut lagi. Bibirnya mengalirkan darah dan pipinya yang ditampar oleh Bikyok menjadi merah sekali. Perempuan tak tahu malu. Dan engkau masih ada muka untuk pulang dan menceritakan semua itu kepadaku, ya? Seratus kali mampus masih lebih baik daripada kau tetap hidup mengenang penghinaan itu. Ampun, Pangcu. Sama sekali saya tidak ingin hidup lagi, sama sekali saya tidak sering mengenangkannya, saya menyerah kepada mereka, saya terus mempertahankan hidup sampai saat ini, hanya, hanya supaya dapat melapor kepada Pangcu, karena hanya itulah harapan saya agar dendam kami terbalas, harap Pangcu tidak melupakan mereka, Kiyang Pisi Jahanam beserta empat orang pembantunya, kami, kami berlima menanti pembalasan itu. Tiba-tiba Lui Hwa melompat ke belakang, mencabut pedangnya dan sekali menggerakkan kedua tangan yang memegang gagang pedang, dia membalikan pedangnya menusuk dada sendiri. Krot. Pedang itu menembus luluh hatinya sampai ujung pedang keluar dari punggungnya. Guru dan murid itu tidak bergerak sedikitpun. Mata mereka menerima kenyataan yang mengerikan itu tanpa berkedip dan hal ini saja sudah membuktikan betapa kerasnya hati mereka, dan betapa kuat perasaan mereka. Yobi Kiyok tersenyum mengangguk, agaknya girang melihat bahwa anggota atau muridnya itu bukan seorang wanita lemah yang takut mati. Sambil memandang tubuh yang tertembus pedang itu, dia berkata lirih, Tenangkan hatimu, Lui Hwa, mereka akan menebus semua ini. Dengan anggukan kepala ketua Giyok Hang Pang ini memberi isyarat kepada para penjaga wanita yang berada di situ untuk menyingkirkan dan mengurus baik-baik jenazah Lui Hwa, setelah dia mencabut pedang Lui Hwa dan menyuruh In Hang menyimpan pedang itu. Pedang inilah yang akan menghukum mereka, katanya. Simpan baik-baik, In Hang. Subuh, mengapa tidak sekarang juga kita berangkat ke KWI O dan membasmi iblis-iblis KWI yang Pang In Hang sudah bangkit berdiri dan mengangkat pedang Lui Hwa itu ke atas kepala. Duduklah, In Hang. Ingat, hati boleh saja panas akan tetapi kepala harus tetap dingin, itu merupakan syarat yang terutama bagi seorang ahli silat. Jika menuruti perasaan amarah, pikiran menjadi kalut dan kita tidak dapat menguasai gerakan kita dengan sempurna dan hal ini berarti sudah kehilangan sebagian dari daya tahan dan kewaspadaan kita. In Hang menunduk, kagum dan harus membenarkan pendapat gurunya itu. Baik, Subuh, dan maafkan kesembronoan teucu, murid. Tidak apa, muridku. Ketahuilah, si berdebah Tiang Ti yang sekarang telah menjadi ketua KWI Eng Pang adalah murid kepala dari mendiang KWI Eng Nyo Chu pendiri KWI Eng Pang. Ilmunya cukup hebat, terutama sekali Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, yang menjadi andalannya. Selain beracun tangannya juga amat kuat, bahkan dia berani menggunakan tangannya untuk langsung menangkis senjata tajam. Kiyang Ti memang sengaja melepas dan membebaskan Lui HWA, tak dibunuhnya seperti empat orang yang lain, tentu karena kesombongannya dan dia sengaja memberi kesempatan kepada Lui HWA untuk melapor ke sini. Hal itu berarti sebuah tantangan. Dan orang yang sudah berani menantang tentu sudah percaya kepada kekuatan sendiri dan tentu sudah siap sedia menanti kedatangan kita. Maka kita tidak boleh bodoh dan sembrono, muridku. Perlukah kita takut? Subo In Hang bertanya penasaran. Biarkan Teo Chu berangkat untuk memimpin semua anggota kita menyerbu dan membasmi KWI Eng Pang sampai habis. Berhati-hati dan bersiasat bukanlah tanda takut, In Hang, melainkan tanda kecerdikan. Kiyang Ti bersama anak buahnya tidak perlu ditakuti, akan tetapi kedudukan telaga setan benar-benar sangat berbahaya. Tidak ingatkah kau akan cerita Lui HWA betapa mereka menjadi tak berdaya karena perahu-perahu mereka digulingkan? Kita sendiri, bahkan aku sekalipun, akan mampu berbuat apa kalau sampai terjatuh ke dalam air yang dalam dan kita tidak pandai renang. Tentu semua ilmu kita tidak akan banyak gunanya. Kesukaran kita menyerbu KWI Eng Pang adalah pada penyeberangannya. Apabila telah mendarat di pulau itu, tidak ada kesulitan apa-apa lagi. Karena itu kita harus menggunakan siasat. In Hang kembali mengangguk-angguk membenarkan gurunya. Dia merasa ngeri juga bila membayangkan betapa sebelum berhasil mendarat di pulau sarang musuh itu, dia sudah terjatuh ke dalam air yang amat dalam. Bik Yok lalu mengumpulkan semua anak buahnya yang berjumlah 50 orang. Saat mereka semua diberitahu akan keputusan ketua mereka untuk menyerbu KWI Eng Pang, wanita-wanita itu bersorak girang karena semua telah mendengarkan kematian Lui Hwa dan empat orang temannya yang mengerikan, dan mereka semua merasa sakit hati ingin membalaskan kematian teman-teman mereka. Dengan penuh perhatian mereka mendengarkan siasat yang diatur oleh ketua mereka dan pada hari yang sudah ditentukan, berangkatlah semua anggota Giyok Hang Pang ini secara berpencaran merupakan kelompok-kelompok kecil supaya tidak menarik perhatian orang, menuju ke telaga setan. Ketika semua anggota tiba di hutan di tepi telaga itu sedagaimana yang telah ditentukan semula, Bik Yok dan In Hang telah lebih dahulu tiba dan menanti di tempat itu. Guru dan murid ini sekali lagi merundingkan siasat dengan para anak buah Giyok Hang Pang, lalu Yobi Giyok mengajak muridnya untuk menggunakan ilmu berlari cepat menuju ke tepi telaga sebelah utara dan perjalanan ini biarpun dilakukan dengan cepat sekali masih memakan waktu sampai setengah hari lamanya. Pada menjelang tengah hari, seperti yang direncanakan pagi tadi sebelum ketua mereka pergi meninggalkan mereka, 50 orang anggota Giyok Hang Pang itu mulai bersolek, menambah pupur dan yangci, pemerah tipi, dan membereskan pakaian mereka, kemudian beramai-ramai mereka memperlihatkan diri di pinggir pantai telaga sambil berteriak-teriak menantang KWI Eng Pang. Para anggota KWI Eng Pang yang sedang bertugas menjaga di sekeliling telaga itu tentu saja sudah mengetahui akan kedatangan rombongan wanita Giyok Hang Pang ini. Saat itu para anggota mereka yang bertugas mencari ikan juga telah mendengar ribut-ribut di tepi telaga. Dengan jantung berdebar-debar penuh ketegangan, juga penuh gairah ketika melihat 50 orang wanita yang hampir semua cantik-cantik dan muda-muda itu, para anggota KWI Eng Pang cepat-cepat melaporkan hal ini kepada ketua mereka dengan harapan nanti mereka itu akan kebagian kalau wanita-wanita itu dapat ditawan seperti yang telah terjadi dengan 5 orang tawanan tempoh hari. Kini melihat banyaknya anggota Giyok Hang Pang yang cantik-cantik itu, mereka semua tentu akan memperoleh bagian. Kiang Ti tertawa bergelap ketika mendengar laporan bahwa di tepi selatan telaga itu telah datang kurang lebih 50 orang wanita cantik para anggota Giyok Hang Pang yang kini sedang berteriak-teriak, memaki-maki dan menantang. Hahaha, mereka datang dan hanya menantang di tepi telaga? Hahaha, mereka tidak dapat menyeberang, akan tetapi akan memalukan sekali jika kita tidak menyambut tantangan mereka. Apa sih kemampuan wanita-wanita itu kecuali menghibur kita di dalam kamar? Kita berjumlah lebih banyak. Sambut mereka dengan 100 orang dan sedapat mungkin tawan mereka hidup-hidup. Mereka cantik-cantik dan muda-muda? Bagus, hal ini berarti kalian tidak perlu repot-repot menculiki gadis-gadis dusun lagi, hahaha. Qiang Ti mengumpulkan anggota-anggota perkumpulannya dan memerintahkan seorang pembantunya untuk membawa 100 orang menghadapi para anggota Giyok Hang Pang. Dia bukan seorang bodoh. Dahulu sebelum menjadi ketua KWI Eng Pang, dia sudah lama menjadi ketua WI Hang Pang dan sudah berpengalaman, maka ketika mendengar laporan bahwa 50 orang wanita Giyok Hang Pang itu datang tanpa ketua mereka, dia pun merasa curiga. Karena itulah dia hanya mengirim 100 orang anggota yang dianggapnya sudah cukup untuk menghadapi 50 wanita itu, adapun dia sendiri bersama-sama sisa anggota perkumpulannya, kurang lebih ada 30 orang, tetap berada di pulau untuk menjaga kalau-kalau ketua Giyok Hang Pang menggunakan siasat memikat harimau meninggalkan sarang. Berbondong-bondong 100 orang anggota KWI Eng Pang itu pergi meninggalkan pulau, menggunakan perahu-perahu besar kecil menuju ke pantai telaga di mana para wanita itu masih berteriak-teriak menantang. Dengan sebuah teropong di tangannya Giyang Ti sendiri mengamati dari tepi pulau. Dia bangga sekali dengan teropong ini, teropong milik seorang asing dari barat, seorang yang bermata biru berambut kuning, yang pernah menjadi tamu gurunya di pulau itu dan yang sudah meninggalkan teropong itu di situ sehingga kini menjadi miliknya. Dengan alat ini yang pada waktu itu masih langka, dia dapat mengikuti gerakan orang-orangnya di tepi telaga. Sambil berteriak-teriak penuh kegarangan, 100 orang anggota KWI Eng Pang itu sudah menyerbu ke darat, langsung disambut oleh para wanita Giyok Hang Pang. Segera terjadi pertempuran kacau balau yang sangat seru di tengah-tengah debu yang mengebul tinggi dan teriakan-teriakan mereka yang bercampur aduk. Karena jumlah orang-orang KWI Eng Pang dua kali lipat lebih banyak, maka boleh dibilang setiap orang wanita Giyok Hang Pang dikeroyok oleh dua orang pria. Akan tetapi, dengan gerakan pedang yang cepat dan rapi, para anggota Giyok Hang Pang itu mampu membela diri dengan baik sekali dan dengan kagum. Kiyang Ti melihat betapa wanita-wanita itu sama sekali tidak terdesak oleh jumlah lawan yang lebih banyak. Kiyang Ti manusia hina, bersiaplah engkau untuk mampus. Suara yang halus akan tetapi nyaring dan menggetar aneh ini membuat Kiyang Ti terkejut sekali. Cepat dia membalikan tubuhnya dan dengan kaget melihat bahwa di hadapannya sudah berdiri dua orang wanita yang sangat luar biasa cantiknya, terutama sekali yang muda. Meskipun sudah belasan tahun tidak pernah bertemu, namun dia masih dapat mengenali Yobi Kiok, yang dahulu merupakan seorang gadis yang cantik sekali dan pernah tinggal di pulau sebelah utara. Dia tersenyum mengejek. Dugaannya ternyata tepat sekali. Yobi Kiok hendak menggunakan siasat memancing orang-orangnya berikut dia meninggalkan pulau. Kemudian secara diam-diam wanita ini mendarat di pulau melalui utara yang tentu saja tak terjaga karena semua perhatian ditujukan kepada wanita-wanita Giyok Hang Pang yang sengaja mengacau di tepi selatan. Akan tetapi, melihat bahwa yang muncul hanyalah Yobi Kiok seorang bersama seorang gadis muda, hatinya menjadi besar dan segera dia bersuit memberi tanda. Berserabutan datanglah 30 orang yang sudah dipersiapkan dan dalam sekejap metu saja Yobi Kiok dan In Hang sudah dikepung. Yobi Kiok tersenyum mengejek. Kiyang Ti, tentu engkau sudah tahu akan dosa-dosamu terhadap lima orang anggota kami. Lekas kau berlutut dan menyerah kembali Yobi Kiok berkata halus, akan tetapi di dalam kehalusan suaranya itu terkandung sesuatu yang sangat menyeramkan karena senyum mengejek dan pandang mati seperti ujung pedang itu mengandung ancaman maut. Hahaha, bukankah engkau Giyok Hang Chu Yobi Kiok yang dulu itu? Hem, sudah belasan tahun tidak jumpa, engkau menjadi makin matang dan cantik saja. Giyok Hang Chu, jangan salahkan aku tentang lima orang anggotamu itu. Engkau lah sendiri yang bersalah. Di antara kita masih ada ikatan, engkau murid Siang Tok Moli ada pun aku murid KWI Eng Nyocu, kenapa engkau mengiring orang-orang untuk menyelidiki tempatku dan melakukan penghinaan serta membunuh empat orangku? Apabila engkau bersama para anggotamu memang ingin pindah ke sini, mengapa tidak datang secara baik-baik dan berdamai saja? Jika kita bersatu, bukankah kita akan merupakan kekuatan yang hebat? Engkau menjadi istriku, dan para anggotamu boleh memilih suami di antara anggotaku, bukankah itu baik sekali? Tutup mulutmu yang busuk itu Yobi Kiok memakai marah, akan tetapi Tiang Ti hanya tertawa mengejek. Yobi Kiok, tak perlu engkau bersikap sombong seperti ini. Jumlah orang-orangmu hanya 50 orang dan sekarang tentu telah ditawan semua oleh 100 orang anggotaku, dan engkau sendiri bersama nona jelita ini telah dikepung. Engkau yang buta dan tidak tahu bahwa kematian telah berada di depan hidung. Lihatlah baik-baik apa yang terjadi di seberang sana, Yobi Kiok menunjuk ke arah tepi telaga di mana terjadi pertempuran. Dengan teropongnya Tiang Ti langsung menengok ke arah seberang telaga dan seketika mukanya berubah. Dengan jelas dia melihat betapa sebagian dari orang-orangnya sudah roboh dan sebagian lagi kini telah menyerah, ditodong pedang dan tidak ada seorang pun di antara anggotanya yang berani melawan lagi. Tidak disangkanya pertempuran berjalan secepat itu dengan kekalahan fihatnya yang berjumlah dua kali jumlah lawan banyaknya. Pengecut dia berteriak, lalu menurunkan teropongnya dan membalik menghadapi dua orang wanita itu sambil berseru kepada para pembantunya, tangkap mereka berdua. Melihat kekalahan fihatnya, timbul keinginan di hati Kiang Ti untuk menawan hidup-hidup ketua Gioh Hang Pang ini dan menjadikannya sebagai sandra untuk menaklukan semua anggota Gioh Hang Pang. 30 orang anak buah KWI Eng Pang mengepung ketat dan mereka telah siap untuk menangkap dua orang wanita itu. Hati mereka masih terasa besar karena mereka yang tidak menggunakan teropong tentu saja masih belum tahu apa yang telah terjadi dengan kawan-kawan mereka yang menyerbu ke darat. Sekarang, menghadapi hanya dua orang wanita cantik saja, tentu mereka memandang rendah. In Hang, kau hajar anjing-anjing itu, biar aku yang menangkap serigalanya Yobi Kiok berkata sambil tersenyum kepada muridnya. Sikap mereka tenang sekali seakan-akan yang mengepung dan mengancam mereka itu bukan manusia, hanya boneka-boneka hidup belaka yang tidak perlu dikhawatirkan. Tiang Tiang terlalu percaya pada kepandayan sendiri dan mengandalkan jumlah banyak, menjadi marah sekali. Dia ingin menangkap hidup-hidup dua orang musuh ini, maka dia pun berkata nyaring, kalian semua tangkap nona muda itu, awas jangan sampai kulitnya yang halus itu lecet-lecet. Kalian berempat membantu aku menghadapi iblis cantik ini. Perintah yang terakhir ini dia tujukan kepada empat orang pembantunya yang merupakan tokoh-tokoh terpandai sesudah di adik KWI Engpang. Tanpa menjawabin Hang mentaati perintah gurunya, dan sekali meloncat tubuhnya telah mencelat ke kiri, menjauhi gurunya sehingga para pengepung yang kini juga berpencar dan terpecah menjadi dua itu cepat mengepung gadis ini dengan ketat. Dengan pandang macu bersinar-sinar penuh gairah karena biarpun mereka ini tahu bahwa gadis secantik ini tentu akan diambil sendiri oleh Seng Ketua, namun setidaknya dalam menangkapnya mereka memperoleh kesempatan untuk memuaskan tangan-tangan mereka. 26 orang lelaki yang merupakan pasukan inti dari KWI Engpang, sekaligus pengawal-pengawal setia dari Kiyangti karena mereka ini semua adalah bekas anggota WI Engpang, kini mengepung seorang darah remaja yang kelihatan sangat tenang berdiri di tengah kepungan, sedikit pun tidak kelihatan gentar, bahkan masih tak mau mencabut pedangnya, berdiri dengan kedua kaki agak terpentang lebar, kedua tangan tergantung di kanan-kiri tubuh, renggang dari badan, tegak dengan muka menghadap ke depan, sama sekali tidak bergerak, dan hanya sepasang metu yang indah seperti macu burung hang itu saja yang bergerak, melirik ke kanan dan kiri dengan lambat, dan ada bayangan senyum tersembunyi di balik sepasang bibir yang merah membasah itu. Demikian pula dengan Yobi Kiyok. Wanita ini pun berdiri seperti sikap muridnya, hanya bedanya, bila In Hang berdiri dengan wajah dingin dan senyum yang seolah membayang atau bersembunyi di balik bibirnya itu hanya tampak karena memang bentuk mulutnya amat manis seolah-olah selalu tersenyum, sebaliknya Yobi Kiyok memang benar tersenyum, senyum mengejek dan sepasang matanya bersinar-sinar penuh semangat, atau mungkin itu adalah suatu kemarahan yang terselubung di balik ejekan sikapnya. Matanya melirik ke arah Kiyangti dan keempat orang pembantunya itu berganti-ganti dan di dalam telinganya berdengung kembali ucapan terakhir Lui Hwa, harap Pangcu tidak melupakan mereka, Kiyangti si Jahanam dan empat orang pembantunya. Tidak, Lui Hwa, aku tidak akan melupakannya. Tiba-tiba dia berkata pada saat Kiyangti dan empat orang pembantunya menerjangnya dari lima penjuru. Kiyangti yang dahulu pernah mengenal Yobi Kiyok, memandang rendah. Maka di adan keempat orang pembantunya tidak menggunakan senjata, melainkan langsung menerjang dengan tangan kosong. Pertama, karena dia memandang rendah dan merasa amat yakin bahwa mereka berlima sudah pasti akan dapat mengalahkan ketua Giyok Hang Pang ini, dan kedua, karena memang dia ingin menawan hidup-hidup wanita yang amat cantik ini. Kepercayaan pada diri sendiri diperkuat pula dengan adanya ilmu Hek Tok Chiang, tangan racun hitam, yang dasyat, apalagi karena empat orang pembantu itu juga merupakan murid-murid kepala yang sudah melatih diri mereka dengan Hek Tok Chiang pula, sungguhpun keampuhan tangan beracun mereka masih belum dapat menyamai guru mereka. Akan tetapi, Giyok menghadapi serangan bertubi mereka itu dengan sikap tenang saja, tubuhnya hanya mengelak sedikit dan kedua tangannya dikebutkan ke kanan-kiri serta ke atas bawah. Plak-plak-plak-plak-plak. Beruntun lima kali tangan lima orang pria yang mengandung getaran tenaga Hek Tok Chiang itu bertemu dengan bayangan tangan Giyok dan akibatnya, keempat orang pembantu Chiang Ti terhuyung ke belakang dengan mulut menyeringai kesakitan, sedangkan Chiang Ti sendiri meloncat ke belakang dan memegangi lengan kanannya yang terasa panas dan nyeri. Dia memandang dengan matel, terbelalak, akan tetapi di Giyok hanya berdiri tegak sambil tersenyum, memandang mereka bergantian dengan sikap mengejek sekali. Aung Ah Ti Yang Ti menggerakkan kedua lengannya yang membentuk gerakan-gerakan saling bersilang, kedua tangan laksana cakar harimau dan kedua lengan tergetar makin lama makin keras dan lengan itu mulai berubah menjadi hitam. Inilah pengerahan tenaga Hek Tok Chiang yang dasyat. Karena tadi mereka memandang rendah, tentu saja mereka hanya ingin mengalahkan wanita ini tanpa harus menggunakan Hek Tok Chiang. Akan tetapi, begitu merasa betapa kuatnya tangkisan wanita itu, kuat dan cepat sekali, mereka segera maklum bahwa ketua Giyok Hang Pang ini memang amat hebat, maka Ti Yang Ti Yalu mengerahkan Hek Tok Chiang. Empat orang pembantunya pun kemudian mengeluarkan pekek dasyat dan seperti yang dilakukan ketua mereka, empat orang ini pun menggerak-gerakan kedua lengan sampai lengan mereka mulai tampak kehitaman, sungguh pun tidak sehitam lengan Ti Yang Ti. Hem, itukah Hek Tok Chiang? Hanya permainan anak-anak saja Yobi Kiok mengejek. Serang perempuan sombong ini Ti Yang Ti memberi aba-aba. Dia masih tidak ingin sekaligus membunuh wanita cantik ini, maka dia hanya menyuruh empat orang pembantunya, karena kalau dia sendiri yang maju menyerang menggunakan Hek Tok Chiang, ia khawatir kalau wanita ini akan roboh tewas seketika. Empat orang pembantunya juga menjadi penasaran dan mulai marah oleh hejekan wanita itu. Mereka tidak memperdulikan lagi perintah guru dan ketua mereka untuk menangkap Biki Ok, maka sekali maju, mereka langsung mengerahkan tenaga Hek Tok Chiang untuk menyerang dengan pukulan-pukulan maut. Haa haaa ii iik. Hampir berbarang mereka mengeluarkan teriakan keras, lantas menerkam maju sambil memukul dengan tangan terbuka yang berwarna kehitaman dan mengeluarkan bahwa amis seperti darah membusuk. Dengan tenang Biki Ok mengelap ke kanan-kiri, dan tiba-tiba tubuhnya berkelebat cepat, lenyap dari dalam kepungan empat orang itu. Empat orang itu terkejut, memandang ke kanan-kiri mencari-cari. Dia di atas tiang ti berseru, kaget juga melihat betapa tadi tubuh wanita itu mencelat ke atas dengan kecepatan kilat. Empat orang itu cepat memandang ke atas dan melihat bayangan lawan menukik turun. Dengan penuh kemarahan mereka menyambut dengan pukulan-pukulan Hek Kok Chiang, akan tetapi kembali tubuh itu berkelebat dan lenyap. Robohlah terdengar bentakan halus dan berturut-turut. Empat orang itu terpelanting dalam keadaan lemas karena jalan darah pada belakang pundak mereka sudah tertotok, membuat mereka roboh tanpa dapat bergerak lagi, lemas seluruh tubuh dan hanya mati mereka saja yang dapat melotot memandang kepada wanita itu. Dengan penuh kengerian, kiang ti menjadi marah bukan main. Dia menyangka bahwa wanita itu takut menghadapi Hek Kok Chiang, maka tadi telah mempergunakan ginkang, ilmu meringankan tubuh, yang amat luar biasa untuk mengalahkan para pembantunya. Tapi kalau hanya mengandalkan ginkang, dia tidak takut, karena Hek Kok Chiang di tangannya luar biasa kuatnya, dan sekali saja wanita ini kena dipukul olehnya, bahkan terkena sambaran hawa pukulannya saja, tentu akan roboh. Sementara itu, In Hang juga sudah dikeroyok oleh 26 orang pria. Karena hendak mentaati perintah ketua mereka, juga karena berebut ingin dapat memeluk dan menggerayangi tubuh gadis yang cantik sekali itu dengan tangan mereka yang sudah gatal-gatal rasanya, 26 orang itu tidak menggunakan senjata, bahkan tidak memukul hanya menubruk dan hendak memeluk dan menangkap In Hang. Akan tetapi, terjadilah keanahan luar biasa. Gadis itu hanya mengelap ke sana-sini dan tidak ada sebuahpun di antara tangan yang sebegitu banyaknya itu pernah berhasil menyentuhnya. Bahkan kalau ada tangan yang tidak keburu dielakkan saking banyaknya, belum sampai tangan itu menyentuh kulit tubuh In Hang, tangan itu sudah terpental seperti ada yang menangkis, seperti terdorong oleh tangan yang tidak kelihatan. In Hang sama sekali tidak membalas, hanya mengelak, bukan karena takut tertangkap karena dengan singkangnya yang mukjijat, dia sanggup melindungi kulitnya dengan hawa yang cukup kuat untuk membuat tangan mereka terpental, akan tetapi dia mengelak untuk menjauhkan diri, karena di kepung seperti itu dia merasa jijik, Apalagi karena kepungan ketat oleh 26 orang pria itu menimbulkan bawa pek dan kecut dari keringat dan mulut mereka. In Hang adalah seorang darah yang amat mencinta gurunya. Bagi dia, Yobi Kyok adalah seorang guru, seorang ketua, sahabat, dan juga kakak atau pengganti ibu sendiri. Hanya Bik Kyok seoranglah yang dipandangnya di dunia ini. Maka tidak mengherankan apabila dia amat mencinta dan taat kepada gurunya ini. Di dalam pertandingan ini, ketika melihat gurunya dikeroyok oleh ketua KWI Engpang dan empat pembantunya yang dia tahu jauh lebih lihai daripada 26 orang yang mengeroyoknya, maka dia tidak mau merobohkan seorang pun lawan sebelum gurunya lebih dahulu merobohkan para pengeroyoknya. Dia tidak mau mendahului gurunya karena hal ini dianggapnya akan dapat menimbulkan perasaan tak senang di hati gurunya. Inilah sebabnya mengapa In Hang hanya menghindarkan diri dari semua tangan itu tanpa mau membalas sama sekali. Haki it. Tiba-tiba saja Tiang Ti memekik keras saking marahnya ketika pukulan-pukulannya selalu mengenai tempat kosong. Kedua tangannya kini mendorong ke depan, ke arah dada Bik Kyok dan dari kedua telapak tangannya yang sangat hitam itu menyambar hawa pukulan dasyat disertai bau yang amat amis. Sekali ini Bik Kyok tidak mengelak, bahkan dia juga menggerakkan kedua lengan, dengan kedua tangan terbuka menyambut dorongan telapak tangan lawan itu. Ahaha, engkau mau mencari mampus, demikian suara hati Tiang Ti sambil mengerahkan hektok Chi yang sekuat tenaganya hingga kedua lengannya berubah menjadi hitam sekali, mengkilap dan mengeluarkan bau yang amis memuakan. Plak! Dua pasang telapak tangan itu bertemu, saling tempel dan saling dorong dengan kekuatan yang sangat dasyat. Tubuh Tiang Ti tergetar hebat dan ketua KWI Engpang ini segera mengerahkan seluruh tenaganya dengan keyakinan bahwa wanita ini tentu akan roboh dengan tubuh hitam semua karena racun dari hawa pukulan hektok Chi yang. Akan tetapi di kiok berdiri tegak dengan kedua lengan lurus, tubuhnya sedikit pun tidak bergoyah, sedangkan matu dan mulutnya membayangkan ejekan yang membuat Tiang Ti makin penasaran dan makin marah. Haa! Dia kembali mengerahkan tenaga dan bukan main kagetnya pada saat dia merasa bahwa dua tangannya bertemu dengan hawa yang amat panas dan tenaga yang amat dasyat sehingga membendung semua tekanan hawa pukulan hektok Chi yang bahkan mendorong tenaga hektok Chi yang membalik. Kemudian hawa panas itu mulai menyerangnya, keluar dari telapak tangan halus itu, mula-mula memasuki ujung jari-jari tangannya, kemudian makin lama makin jauh memasuki tangannya. Chi yang ti terkejut bukan main. Jari-jari tangannya seperti dibakar rasanya. Dia cepat-cepat berusaha untuk melepaskan kedua tangannya, akan tetapi ternyata dua tangan itu sudah melekat pada tangan lawan, sedikit pun tidak dapat direnggangkan, apalagi dilepaskan. Beberapa kali dia berusaha menarik kembali kedua tangan, namun akhirnya dia maklum bahwa hal itu tidak mungkin. Maka dia menjadi nekat, tenaga hektok Chi yang makin dia kerahkan, namun semua sia-sia belaka. Hawa panas mendesak semakin jauh, melalui pergelangan tangan, terus naik ke lengannya dan ketika sampai di atas siku, dia tidak kuat lagi bertahan saking panas dan nyerinya sehingga Chi yang ti, ketua KWI Engpang itu menjerit-jerit. Aduh, panas, panas, aduh, lepaskan tanpa malu-malu lagi Chi yang ti yang selama ini terkenal sebagai seorang ketua KWI Engpang yang sangat ditakuti, sekarang berteriak-teriak. Mukanya pucat sekali dan penuh dengan keringat dingin, dua lengannya kemerahan seperti dipanggang api, kedua kaki menggigil menahan kenyerian yang amat hebat. Dikio tersenyum lebar, sepasang tangannya menggigil ketika dia mengerahkan tenaga singkangnya sehingga serangannya menjadi makin hebat, membuat kedua lengan Chi yang ti ikut menggigil. Aduh, aduh, engpun Chi yang ti yang kini merasa betapa seturuh tubuhnya seperti ditusuki jarum dan dipanggang di atas api itu mengeluh dan minta-minta ampun. Krek, krek, auh, tubuh Chi yang ti menjadi lemas, lantas dia roboh pingsan ketika Bikyok menarik kembali kedua tangannya setelah dengan pengerahan singkangnya dia membuat tulang-tulang dari kedua lengan lawannya itu retak-retak. Inhang, sudah imen mainmu dengan mereka Bikyok berkata kepada muridnya ketika dia menengok dan melihat betapa muridnya itu masih diketung dan dikeroyok 26 orang pria itu tanpa membalas, hanya mengelak kesana-sini dengan cekatan bagai seekor burung walet. Baik, Subo Inhang berkata sesudah dia melihat betapa Subonya sudah merobohkan semua orang lawannya. Dia menggerakkan kedua tangannya berkali-kali sambil berseru, robohlah. Hebat bukan main akibatnya. Berturut-turut 26 orang itu roboh dan tidak dapat bangun kembali sehingga tubuh mereka malang melintang dan tumpang tindih di atas tanah. Cepat sekali pengeroyokan itu selesai dan kini yang tampak hanya Inhang di tengah-tengah 26 tubuh orang yang malang melintang di sekelilingnya. Mereka semua menjadi korban sasaran siang tok SWA, pasir racun harum, yang tadi disebar oleh darah itu. Racun yang berupa pasir ini memang hebat sekali, mengeluarkan sinar dingin hijau dan berbau harum, tetapi tidak hanya dapat merobohkan dan membuat lawan pingsan seperti halnya 26 orang itu, bahkan kalau dikehendaki oleh Inhang, dapat pula mencabut nyawa lawan. Tadi melihat betapa gurunya merobohkan 5 orang pengeroyoknya tanpa membunuh, dia pun hanya merobohkan ke-26 orang itu dengan pasir tanpa membunuh, hanya membuat mereka pingsan saja. Pada saat itu, perahu-perahu yang ditumpangi oleh anak buah Gio Hang Pang telah tiba di pulau. Berkat petunjuk para tawanan, yaitu orang-orang KWI Eng Pang yang menyerah dan tak keluk, para anggota Gio Hang Pang dapat mendarat di pulau dengan selamat. Bikiyok lalu memerintah para anak buahnya membawa semua tawanan itu ke ruangan besar di mana dia dan Inhang duduk di atas kursi, juga memerintahkan supaya semua keluarga anggota KWI Eng Pang, baik yang terluka atau yang tidak, pendeknya mereka yang belum mati, dikumpulkan di ruangan itu, dijaga oleh para anggota Gio Hang Pang. Kiyang Ti dan para anggotanya sudah siuman kembali dan kini dia duduk di atas lantai di depan Bikiyok dengan muka pucat. Segera taulah dia bahwa riwayatnya sebagai ketua KWI Eng Pang habis sampai di situ saja. Tidak pernah diduganya bahwa kini Yobi Kiyok memiliki ilmu kepandayan yang sedemikian hebatnya, jauh lebih hebat dari kepandayannya sendiri, bahkan dia yakin lebih hebat daripada tingkat kepandayan mendiang gurunya, KWI Eng Nyo Chu atau guru Bikiyok, Syang Pruk Moli. Kalau saja dia tahu akan hal itu, tentu saja tidak akan begitu bodoh untuk melawannya. Dan dia bergidi kalau mengingat akan apa yang sudah dia lakukan terhadap lima orang wanita anggota Gio Hang Pang beberapa hari yang lalu itu. Rasa takut mendatangkan kebencian yang hebat dan sekiranya kedua lengan tangannya tidak patah-patah tulangnya sehingga kedua lengannya itu lumpuh tidak dapat digerakkan lagi, tentu Kiyang Ti akan mengamuk dan melawan sampai tewas. Dia mengerti bahwa dirinya tidak tertolong lagi dan dia tidak mungkin bisa mengharapkan pengampunan dari wanita yang seperti iblis itu, wanita cantik yang sikapnya dingin menyeramkan, yang kini bersama darah jelita yang amat lihai itu duduk di hadapannya, memandang dengan metu seperti hendak membunuhnya dengan sinar matanya. Suasana sungi, tidak ada seorang pun yang berani bergerak, bahkan semua anak buah KWI Eng Pang seperti menahan napas saking tegang dan takutnya. Di sana sini terdengar isak tertahan dari istri dan keluarga para anggota KWI Eng Pang yang telah tewas dalam penyerbuan anak buah Giyok Hang Pang itu. Kiyang Ti, apakah Heng Ka sudah mengetahui akan dosamu? Tiba-tiba terdengar suara halus ketua Giyok Hang Pang, membuat para pendengarnya terkejut dan semua metu kini tertuju kepada Kiyang Ti yang duduk di atas lantai sambil menundukan mukanya. Ketua KWI Eng Pang itu mengangkat muka. Yobi Kiyok, aku sudah kalah, mau bunuh terserah, tak perlu lagi banyak cakap. Yobi Kiyok tersenyum. Engkau dan keempat orang pembantumu ini melakukan kekejian terhadap Lui HWA, dan sekarang dia sedang menanti kalian berlima di alam baka untuk membuat perhitungan dengan kalian. Kiyang Ti menunduk. Maklumlah dia bahwa perbuatannya itu merupakan kebodohan dan kelalaiannya, memandang rendah kepada orang lain. Kesenangan dan kenikmatan yang didapatnya saat dia mempermainkan Lui HWA sungguh tak sepadan dibandingkan dengan hukumannya, dengan kematian yang sudah membayang di depan mata. Mengesal. Tidak, orang seperti Kiyang Ti tidak pernah mengenal sesal, karena bagi orang seperti dia, hidup berarti pengejaran kesenangan, dan mati adalah resikonya. Memang aku telah melakukan itu, habis kau mau apa tantangnya untuk menutupi rasa takutnya, karena betapapun juga, ada perasaan takut dan ngeri menghadapi kematian, meninggalkan semua kesenangan dunia dan menghadapi suatu keadaan lain yang masih rahasia, yang tidak dapat dibayangkannya akan bagaimana jadinya sesudah mati, akan tetapi banyak dongeng tentang neraka telah membuatnya ngeri juga. Pangcu, harap Pangcu sudi mengampuni hamba, seorang di antara empat pembantu Kiyang Ti terdengar memohon dengan suara ketakutan. Pangcu, ampunkan kami, kami hanya menjalankan tugas. Kami hanya diperintah oleh Pangcu kami. Bibir yang tersenyum manis itu tiba-tiba saja berubah menjadi cemberut. Sejenak B. Kiok menyapu empat orang itu dengan tatap mata penuh penghinaan, melihat betapa empat orang itu sambil berlutut mengangguk-anggukan kepala sampai dahi mereka menyentuh lantai dan mulut mereka tiada henti-hentinya mengeluarkan suara seperti orang menangis sambil minta-minta pengampunan. Pengecut hina dan busuk tiba-tiba B. Kiok mementak, cepat tangannya bergerak dan tampaklah sinar berkilat menyambar ke arah empat orang itu yang segera menjerit dan roboh terlentang, berkelojotan seperti ayam-ayam disemlih dengan leher putus. Kiyang Ti memandang empat orang pembantunya itu dengan muka berubah pucat, akan tetapi hatinya puas karena dia pun mendongkol sekali menyaksikan sikap mereka tadi. Kiyang Ti, engkau manusia busuk dan kejam, akan tetapi sikapmu cukup gagah, maka engkau patut menerima hukuman yang lebih ringan. Nah, kau temulah Lui Hwa di sana. Kembali sinar kilat menyambar dari tangan B. Kiok disusul robohnya Kiyang Ti yang tidak dapat bergerak lagi karena lehernya sudah terbabat putus oleh sinar pedang tadi. Hebat bukan main K. Kiok mencabut dan menggerakkan pedangnya sehingga tidak dapat diikuti pandang mata semua orang yang berada di situ kecuali In Hong. Cepat bukan main gerakannya sehingga yang tampak hanyalah sinar berkilat dari pedang Lui Kong Kiyang, pedang sinar kilat yang menyilaukan mata. Kemudian dengan tepatnya pedang itu menyambar, merobohkan empat orang yang baru mati sesudah berkelojotan dan mengalami siksaan yang agak lama, sedangkan Ki yang ti roboh dan tewas seketika sehingga mungkin saja arwahnya masih belum sadar bahwa dia telah meninggalkan raga karena selain lehernya putus juga lebih dulu jantungnya tertembus pedang. Semua orang memandang dengan wajah pucat lalu menundukkan muka. Orang-orang K. W. I. Eng Pang gemeter dan ketakutan, bahkan para anggota Gyo Hang Pang juga tidak ada yang berani bersuara. Mereka maklum bahwa kalau ketua mereka yang cantik itu sedang marah, dia menjadi berbahaya bukan main. Sekarang, mereka yang dahulu memperkosa dan mempermainkan empat orang anggota Gyo Hang Pang sampai mati, majulah semua suara ini halus, akan tetapi mengandung sesuatu yang membuat mereka yang merasa berdosa menggigil ketakutan. Tentu saja tak ada seorang pun di antara mereka yang berani berkutik, apalagi maju ke depan wanita luar biasa itu. B. Kiok mengerutkan alisnya. Dari penuturan mendiang Lui H. W. A., dia mendengar bahwa Lui H. W. A. diperkosa dan dihina oleh Tiang Ti dan empat orang pembantunya yang semua sudah dia bunuh sebagai hukuman. Akan tetapi menurut Lui H. W. A. pula, empat orang anak buahnya yang lain itu telah direjang dan diperkosa di tempat terbuka oleh banyak sekali anggota K. W. I. Eng Pang, diperkosa di depan umum secara bergantian sehingga mereka itu tewas dalam keadaan mengerikan dan menyedihkan. D. Kiok mulai menyapu semua orang yang berada di ruangan luas itu dengan pandang matanya dan pandang matu itu berhenti di kelompok keluarga ini. Dari nenek dan kakek sampai anak-anak semuanya menundukkan muka dan kelihatan ketakutan serta berduka, kecuali seorang wanita muda yang berwajah manis dan berusia paling banyak 30 tahun. Wanita ini memandang ke arah tubuh Tiang Ti yang tak berkepala lagi dan tubuh empat orang pimpinan K. W. I. Eng Pang yang berkelojotan dalam sekarat itu dengan meco bersinar-sinar penuh kepuasan dan kebencian. Hei, kau kesinilah B. Kiok menggapai dengan tangannya. Wanita itu terkejut dan baru sekarang kelihatan ketakutan. Akan tetapi B. Kiok tersenyum dan berkata, Jangan takut karena mulai saat ini juga engkau kuangkat menjadi seorang pelayanku. Engkau akan terlindung dan tak seorang pun akan berani mengganggumu. Wanita cantik itu melangkah maju lalu menjatuhkan diri berlutut di depan B. Kiok. Terima kasih atas kebaikan Pangcu yang terhormat. Sikap dan kata-kata wanita ini menunjukkan bahwa dia adalah seorang wanita yang pernah terdidik, bukan seorang wanita kasar istri penjahat atau perkumpulan sesat. Siapa namamu? Saya bernama B. H. Kiak Bwe, Pangcu. Bagaimana engkau bisa berada di tempat ini? Mendengar pertanyaan ini, air matu bercucuran dari sepasang matu Kiak Bwe dan dia lalu bercerita dengan suara tersendat-sendat. Kiranya wanita muda ini, yang menjadi istri seorang di antara empat pembantu Kiang Ti, merupakan wanita culikan seperti sebagian besar wanita lain yang berada di situ. Dia sedang menjadi pengantin ketika orang-orang K. W. I. Eng. Ang menyerbu perkampungannya dan dia dilarikan, kemudian dipaksa menjadi istri seorang di antara empat pembantu Kiang Ti. Dia merasa sakit hati, dia membenci suaminya dan semua orang K. W. I. Eng. Pang, akan tetapi tentu saja dia tidak berdaya dan harus menelan segala kesengsaraannya. Hari ini, dengan matu kepala sendiri saya menyaksikan betapa semua sakit hati saya terbalas oleh Pang Chu, betapa puas dan berterima kasih hati saya terhadap Pang Chu, dia menangis lagi. B. K. Y. Tersenyum. Tidak salah dugaannya. K. W. E., mulai sekarang engkau menjadi anggota G. H. H. Pang. Engkau sendiri mengalami kebiadaban kaum pria K. W. I. Eng. Pang ini, maka sekaranglah tiba saatnya untuk menghukum mereka. Engkau tentu tahu siapa di antara mereka yang dahulu telah melakukan pemerkosaan biadab terhadap empat orang rekanmu itu. K. W. E. mengangguk. Saya tahu, Pang Chu, saya juga menyaksikan semua perbuatan biadab itu dengan metu kepala sendiri. Nah, kau tunjuklah mereka seorang demi seorang, dikiok lantas menunjuk tiga orang pembantunya. Kalian melaksanakan hukumannya. Tiga orang wanita yang ditunjuk itu tersenyum, mengangguk kemudian mencabut pedang masing-masing. Mereka lalu mengikuti kiat W. E. yang tampak sangat kelembira dan tidak kalah ganasnya dibandingkan dengan ketiga orang wanita giok hangpang yang dengan penuh gairah hendak melaksanakan hukuman sebagai alkojo-alkojo bagi orang-orang K. W. E. yang pang itu. Nah, ini dia, dan itu, dan itu kiat W. E. menudingkan telunjuknya. Setiap kali kiat W. E. menuding, tampaklah cahaya pedang berkelebat di susu suara jerit mengerikan dan robohlah lelaki yang dituding oleh kiat W. E. Roboh dalam keadaan amat mengerikan karena tiga batang pedang itu selalu menyambar ke bawah dan membacok ke arah anggota kelamin para pria itu. Terima kasih telah menonton!